Tidak ada seorang mu'min, tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya Atau orang itu lagi bermasalah di tempat yang sana Kemudian orang ini mendoakan dia Mendoakan kecuali malaikat mengatakan Engkau mendapatkan yang sama Engkau mendapatkan yang sama Artinya apa dikatakan para ulama Satu dos doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita atau yang jauh dari kita Doain di depanmu kamu bisa basa-basi karena habis dikasih sarung minta baju koko Haji baik banget, insyaallah semoga panjang umur, minta tambahan Tapi kalau kita mendoakan di saat orang tidak ada di hadapan kita Itu tulus, dan setelah itu tidak usah telpon Bang, tadi saya doain, tidak usah ngomong Tulus, kita mendoakan Dia kurang ajar sama dia, dia menyakiti kita Nanti malam saya doain Maka langsung dikabul Karena Pak, malaikat yang mendoakan Sampai dikatakan para ulama, ini doa yang sangat mudah dikabul Tapi sangat dilupakan oleh Mbak Allah Kalau kita mendoakan dengan cara ini sangat mudah dikabul, lebih cepat dikabul daripada anda pergi ke Multazam Tapi hati anda kotor Selama ini biasanya latahnya orang itu Saya ingin doa, pengen umrah, pengen doa di sana Kelamaan kapan umrohmu Padahal cukup kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita yang ganggu kita Allah akan kabul Yakin atau tidak? Oh ini Nabi yang bersabda Apalagi dia semakin kejem, anda ada semakin cepat dikabul Kurang ajarnya, banget, banget, banget Langsung nanti malam, awas ya Salat dua rokat Ya Allah, itu dolim banget sama aku Ya Allah, berikan kesadaran dia Ya Allah, ampuni dia Ya Allah, lapangkan rizkinya Ya Allah, mudahkan segala urusan Ya Allah Masya Allah Awal-awal doa mungkin muka anda masih jelek banget Karena anda belum buat Tapi nanti akan semakin lembut Dan ilmu ini harus anda ambil Kalau anda tidak mengambil, anda ruki Saya akan menjadi hidupnya orang bodoh Lihat orang dendam, iri, suudan, rasa gak buruk, capek Kayak begini enak ketemu Tidak ada masalah, begini enak ketemu Ada teman-teman enak dan seterusnya Jadi kalau punya hajat, saya amalkan Kalau saya punya hajat besar, saya cari siapa yang ganggu saya Cuma kadang gak ada itu bingung Orang baik-baik Tapi kalau ada yang ganggu langsung Ah lumayan nih Untuk ngadep kepada Allah nanti nih Karena apa? Kita merasa kita banyak dosa Susah diterima Tapi gara-gara mantul begini Doain orang lain Jaminan Nabi yang bersabda Engkau wala ga bimithrin Engkau dapat duluan Ajib Ayo kita amalkan Anda pengen apa? Pengen rizki? Pengen ini pengen Caranya mantul Doain dia Dan dari mendoakan ini Katakan para ulama Ada dua faedah Pertama membersihkan hati Yang kedua akan mudah dikabul untuk anda Masih gak bisa Kan keterlaluan anda ini Kan kita pengen dikabul Pengen anak soleh Anak ya Allah jaga anak saya Doain ya Allah Anaknya orang kurang ajar pada aku Jadikan dia anak soleh Bapaknya kurang ajar Ya Allah Semoga anaknya soleh Anaknya jadi baik Anak kita yang baik duluan Dan itu hakikat Kalau anda yakin Hati setelah itu bersih Gak ada dendam Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya